Suka cita perayaan Natal tak hanya dirasakan oleh seluruh umat Kristiani saja. Namun bagi penganut agama lain seperti musisi Ahmad Dhani pun turut memberiakan perayaan Natal. Semalam di kediamannya di kawasan Pondok Hinda, Jakarta Selatan, Dhani merayakan Natal bersama keluarganya. Kemariahan malam Natal begitu terlihat dan terasa di kediaman Dhani, yang rupanya sudah berpuluh-puluh tahun turut merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu. Biasanya sudah berpuluh-puluh tahun dari saya masih kecil sampai sekarang. Pesta mau didaktari di Oma, di Bogohan, tapi gelena ini kita menggobrak tradisi itu. Rumah saya dipinjam oleh nenek saya, nenek saya kan beragama Katolik untuk perayakan Natal di sini karena sudah hampir seumur hidup saya kalau bernatalan itu di rumah Oma saya, di Bogohan. Tapi kali ini mungkin dianggap rumah Oma sudah tidak terlalu cocok untuk dijadikan pesta yang lebih besar, maka dari itu rumah saya dipinjam oleh Oma saya, setiap tanggal 25 Desember selalu saya harus datang merayakan Natal bersama Oma saya. Dari kecil, Dhani sudah terbiasa merayakan Natal bersama Omanya. Hingga besar dan memiliki anak, ia pun tak menghilangkan tradisi yang sudah mendara daging dengan kehidupannya ini. Sebenarnya kita sudah terbiasa ya, karena Oma saya Katolik, Tante saya ada yang Katolik, Om saya juga ada yang Protestan, sepupu saya juga ada yang Protestan, Saudara saya juga ada yang Islam juga, jadi ya memang dari awal memang kita sudah memiliki tradisi di mana kita saling menghormati dalam sebuah kekeluargaan yang sangat kuat, meskipun agama kita tidak sama. Saya rasa ini bisa dijadikan sebuah contoh yang baik gitu ya, di mana memang kita bangsa Indonesia adalah memang beraneka, berbindeka tunggalika ya, beragamanya juga. Zaman sekarang toleransi antarumat beragama seolah semakin memudah, tapi Dhani tak sedikitpun memudarkan rasa itu. Meskipun perayaan Natal sudah menjadi sebuah tradisi yang sulit dihilangkan, namun Dhani mengaku keimanannya sebagai seorang Muslim tak sedikitpun luntur. Ya sebenarnya itu terpulang ke orang yang masing-masing, kalau menurut saya sih, saya tidak merasa, tidak merasa apa, luntur keimanan saya, meskipun saya ikut melayakan Natal bersama saudara-saudara saya yang beragama kristiani ya, saya tidak merasa bahwa iman saya luntur, atau saya juga tidak merasa berdosa mungkin sedikitpun gitu ya, karena memang ada sebagian yang mungkin menganggap itu tidak diperbolehkan. Ya tentunya juga keluarga saya dari sisi mama ya, yang memang beraneka ragam, tidak hanya sudu bangsa, tapi juga agamanya gitu, dan ya kita memang dari awal terbiasa untuk tidak merasa jauh, meskipun kita beragama yang berbeda.